Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi untuk kelas 11 yaitu Stop Motion Pengertian Stop Motion Teknik membuat animasi film movie yang dibuat seolah-olah potongan-potongan gambar menjadi saling berhubungan satu sama lainnya Sehingga membentuk suatu gerakan bahkan sebuah cerita Kenapa disebut animasi stop motion? Karena objek bergerak sedikit demi sedikit Kemudian difoto menjadi frame individual Serangkaian frame menciptakan ilusi gerak yang dijalankan sebagai urutan continue Jadi nantinya akan difoto satu demi satu atau frame demi frame Contoh penggunaan animasi stop motion adalah Wallace & Gromit dan Chicken Rantarianic Park Jadi ini Stop Motion Ada animasi play Ada cut out animation Animasi pasir Animasi gambar Animasi graphic Untuk cara kerja animasi stop motion sebagai berikut Cara kerjanya yaitu Mengharuskan animator mengubah adegan posisi atau tampilan secara fisik Dengan memfoto satu persatu Ingat Foto yang Kita buat satu persatu Nantinya akan kita gabung menjadi sebuah cerita Berikut adalah persiapan Alat-alat apa saja yang dibutuhkan Satu yaitu kamera Bisa kamera pocket Kamera SLR Kamera mirrorless Ataupun juga bisa dengan HP Kemudian tripod Objek Gambar yang menarik perhatian mata Bisa juga memakai objek yang berwarna-warni akan lebih menarik Tapi nantinya kita akan membuat objek berupa manusia Komputer tentunya untuk editing Kalau biasa stop motion Siapun dapat membuatnya Tidak diperlukan peralatan yang mewah Bisa menggunakan kamera Alat-alatnya Dan tripod Kelemahannya Prosesnya lama Konsep harus matang Diperlukan ketelitian dan ketelatan yang tinggi Keterbatasan gerak objek Jadi objeknya Tidak selalu seperti film yang ada Salah satu contohnya Sebagai berikut Ini difoto satu persatu Kemudian di edit dan digabungkan Seperti bergerak sendiri Tapi ini membantu sebuah cerita Gerak-geraknya pun sangat terbatas Oke demikian Pengertian dari Dan contoh dari stop motion Terima kasih